Intro Keragaman dan keunikan seni budaya memiliki daya tarik tersendiri bagi suatu daerah ataupun bangsa serta menjadi identitas bagi suatu etnis. Potensi itu tentunya dapat menjadi konsep sekaligus kekuatan pengembangan seni kerajinan budaya dengan ciri khas untuk mendukung kemajuan usaha kerajinan daerah. Seperti halnya yang dilakukan Kabupaten Aceh Barat Daya yang memperkenalkan motif rumpun bilulu dari adat monopucuk atau taripo sebagai motif dan budaya ciri khas dari nangkrobruh sigupai tersebut. Pengenalan motif itu dikemas dalam kegiatan seminar bedah motif rumpun bilulu dan adat monopucuk atau po yang diprakarsai oleh Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Abdiya di Aula Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Abdiya selasa 14 Juni 2022. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasta Aceh, DRT Dewati mengaku sangat bangga dan mengapresiasi kerja keras dari DWP Dekranasta Abdiya dan Majelis Adat Abdiya yang telah berhasil menemukan dan mengembangkan motif khasnya. Meski terdapat beberapa titik persamaan dengan daerah lain yang serumpun, namun hal itu tetap menunjukkan ciri masing-masing budaya yang mempunyai nyawa dan nafas tersendiri. Dia menyebutkan dalam tatara nasional, setidaknya ada 40 produk budaya Aceh yang telah ditetapkan menjadi warisan budaya non-benda. Di antaranya, Romoh Aceh dan Rencong Aceh Pesisir. Selain itu, Tarisaman, Karawang dan Pacu Kuda dari Gayo, Rappai Geleng dari Abdiya dan Meracu dari Aceh Selatan juga telah ditetapkan menjadi warisan budaya non-benda. Karena itu, dia berharap motif rumpun bileluk dan tradisi monopoco ini akan segera menyusul untuk ditetapkan menjadi warisan budaya non-benda. Tentunya, ini akan menambah kekayaan khasnya budaya Aceh yang beragam dengan latar belakang suku dan adat yang berbeda. Terima kasih telah menonton!